Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengumumkan kebijakan pengetatan dan rem darurat untuk mengendalikan lonjakan penularan kasus COVID-19 di Ibu Kota. Kebijakan rem darurat akan diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani peningkatan angka penyebaran COVID-19 yang telah mencapai lebih dari 5.000 kasus. Pemprov DKI Jakarta juga telah merumuskan beberapa kebijakan termasuk kebijakan rem darurat dan akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Gubernur tadi pagi sudah memimpin rapat terkait evaluasi vaksin. Kami sudah diskusikan bahas kebijakan tentang PPKM, pengetatan, dan lain-lain. Nanti segera akan diumumkan Pak Gubernur. Kita tunggu saja. Kami sedang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dan nanti bersabar sebentar, tidak lama lagi. Nanti mudah-mudahan Pemprov akan mengambil kebijakan dalam rangka pencegahan, penanganan, pengendalian COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Ya pokoknya semuanya dengan ketentuan aturan yang ada, dengan situasi fakta data yang ada, perlu ada kebijakan yang komprehensif, yang baik, yang cepat, terkait pencegahan, pengendalian, dan pengendalian. Apapun nanti kebijakannya yang sudah kami bahas di internal, akan nanti segera disusun, rentuannya, aturannya, regulasinya, pergub, dan lain sebagainya.